Hai berikut ini cara mengatasi aplikasi cupcard tidak bisa dibuka atau error di iPhone jadi untuk mengatasinya berikut ini kalau memang error pertama cupcard itu sebagian templatenya dia pakai jaringan jadi kalau memang tidak bisa dibuka di bagian templatenya kalian periksa jaringan kan Apakah lancar atau tidak untuk pengguna wifi beralih ke operator atau operator atau ke wifi seperti itu kedua cupcard ini kalau HPnya jarang dimatikan dia akan error jadi bagi kalian pengguna iPhone yang jarang mematikan HP kalian matikan saja HPnya dulu dengan jarang buka pengaturan pilih umum ini adalah tombol matikan nah matikan geser ke kanan seperti ini lepaskan maka HP iPhone kalian akan mati setelah itu coba kalian buka kapkannya setelah HP iPhone semuanya dihidupkan pasti akan normal kembali selanjutnya kalau masih tidak bisa kalian lakukan update aplikasi cupcard buka App Store kalian lakukan pencarian seperti ini nah disini di bagian cari ketik ketik cupcard pilih aplikasinya di bawahnya ada tombol pembarui update ke versi terbaru supaya bisa digunakan dan bisa dibuka jadi seperti itu caranya silahkan dicoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati